Dua nelayan tewas akibat tumpah minyak yang terbakar di Teluk Balikpapan. Satu korban meninggal dunia karena terbakar dan satu korban lainnya akibat tenggelam. Korban meninggal dunia langsung dibawa ke RSUD Kanujoso Balikpapan. Ya, sebuah kapal kargo batubara ikut terbakar namun seluruh ABK selamat. Sementara itu 20 orang ABK yang ada di kapal kargo KM Everjager 2 selamat. Sebelumnya mereka sempat terjebak di tengah kobaran api di tengah laut, KM Everjager 2 pun ikut terbakar. Ya, kronologinya kapal tanker yang berada di tengah laut mengalami tumpah solar, akibatnya solar menyebar sekitar 300 meter dari pelabuhan. Nah, rencana awal solar yang tumpah akan dipusnahkan dengan cara dibakar di tengah laut. Namun, karena kesalahan prosedur, kapal juga terbakar nih. Ya, lima kapal pandu dari Pelindo sedang memutus jalur solar yang tumpah di laut. Caranya dengan berputar-putar di radius 200 meter dari titik api dan kapal yang terbakar. Baik, untuk korban saat ini baru dua orang yang dinyatakan meninggal dunia. Dari, mungkin dibuka baru keluarga. Kemudian dari kru yang sempat terjebak di akuban api, untuk kapal, kondisi selamat. Dari POB 20 orang, semua selamat. Saat ini korban 16 orang telah direwat intensif di Polonik Klinik Lanal, Beliwapapun.